. Agung Sucipto Terdakwa Penyuap Gubernur Sulawesi Selatan Nonaktif, Nurdin Abdullah, menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Negeri Kelas 1 Amakasar, Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua, Ibrahim Palino, didampingi dua hakim anggota, yaitu M. Yusuf Karim dan Arif Agus Ngindito di ruang sidang Harifin A Tumpah Pengadilan Negeri Kelas 1 Amakasar. Dalam putusan Majelis Hakim, Terdakwa Agung Sucipto dijatuhi fonis hukuman 2 tahun penjara serta denda sebesar Rp150 juta. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp150 juta dan apabila denda itu tidak dibayar maka akan diganti penjara selama 4 bulan, kata Ibrahim Palino saat membacakan putusan. Fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam sidang sebelumnya yang menuntut Agung Sucipto dihukum dengan 2 tahun penjara dengan denda Rp250 juta. Sebelumnya, tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Dalam tuntutan itu Terdakwa Agung Sucipto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa menuntut Agung Sucipto dengan 2 tahun penjara dengan denda Rp250 juta suksider 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum KPK.